Harimu mungkin tidak selamanya indah, tapi penerimaanmu akan membuatnya jauh lebih berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel keluarga bunai Keluarga yang beri cita-cita selalu bersama sampai syurga Amin amin ya robbal alamin Selamat hari Senin Mudah-mudahan semangatnya tetap di hari Minggu atau di hari Sabtu ya Kalau hari Sabtu, hari Minggu itu ceria banget Bawaannya seneng, bawaannya happy Semoga di hari Senin, meskipun secara psikologinya Hari Senin ini adalah hari yang paling masih rasanya tuh kayak males-males gitu ya teman-teman Mudah-mudahan kita tetap bisa mengalahkan kemalesan kita Sehingga diri ini tetap melakukan perbaikan Nah di tanggal 7 November 2022 Bunai mau ngebahas masalah uang lagi Masya Allah tabarakallah Pokoknya ngebahasin uang tuh kayak gak kelar-kelar ya teman-teman Ya sebenarnya bukan gak kelar ngebahasin uang sih Tapi kita belajar tentang mengelola uang ini yang gak boleh selesai Karena balik lagi di zaman yang makin mahal segalanya ya Mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan mewah Tapi heran ya kalau tanggal muda itu masya Allah tabarakallah Semua mall tetap penuh, semua food court tetap penuh, tempat wahana permainan juga tetap ramai Jadi bunai berdoa mudah-mudahan kondisi ekonomi seluruhnya semuanya tetap baik-baik saja Dan hari ini kita akan bahas tentang metode keizen untuk mengatur uang Mungkin agak-agak udah sering denger nih metode keizen Jadi kalau ini biasanya diterapkan untuk melakukan perubahan Jadi dari arah yang kurang baik menjadi lebih baik lagi Atau yang udah baik makin Nah sebenarnya metode keizen ini lebih tepatnya diterapkan untuk kepribadian itu sendiri ya teman-teman Jadi kita merubah kepribadian kita yang lama menjadi yang baru Yang tadinya suka males-males menjadi lebih seru lagi menjalani kehidupan ini Tapi gak ada salahnya dong kalau kita sadur metode keizen ini untuk ngatur uang kita Siapa tahu ngatur uangnya bakalan jauh lebih seru lagi Nah teman-teman yang di awal bulan udah kebablasan Boleh langsung aja tulis di kolom komentar Nanti bunai coba buatkan gimana sih caranya nih ngatur uang Kalau udah kebablasan baru awal bulan Atau teman-teman yang berhasil nih ngatur keuangan sampai gajian Boleh juga tulis di kolom komentar Jadi langsung aja kita bahas metode keizen untuk mengatur uang Kalau ngomongnya salah mohon maaf ya Karena bunai ini bukan orang Jepang Tapi insya Allah orang yang disayang Awal bulan ya kan romantis banget kamu bunai Enggak-enggak bercanda ya teman-teman Jadi metode keizen ini adalah Kei itu dari bahasa kanji atau Jepang Bukan tepung kanji ya Kalau tepung kanji enak nih buat cireng teman-teman Jadi kei ini artinya adalah perubahan Zen ini adalah kebaikan Dimana disini kita akan melakukan perubahan-perubahan kecil Yang akan membawa kita pada kebaikan Secara grafiknya itu intens gitu teman-teman Jadi sedikit 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 Tapi nanti kita akan sampai ke titik puncak Bukannya avi ya Menuju puncak bukan ya Itu akademi fantasi Siapa nih anak lahiran 89 yang tau Avi dulu kan booming banget Bahkan bunai waktu sekolah di pesantren aja nih Tetep loh nonton avi Ada yang tau gak nih Kalau ada yang tau lahiran tahun 89-90 Boleh nih tulis-tulis di kolom komentar Tambahin ya aku lahiran 89-90 Udah punya anak 2 bunai Udah punya anak 3 Udah punya anak 4 Atau masih pejuang garis merah Nah boleh ya Tulis di kolom komentar Supaya kita bisa lebih bersemangat lagi Jadi mudah-mudahan kolom komentar ya bunai Juga bisa menjadi pahala jariah teman-teman Selain video, kolom komentar Itu bisa menjadi pahala jariah Yang membawa kita pada saksi Kita saling mendukung dalam hal kebaikan Karena bunai lagi miris banget sih Ngeliatin beberapa konten kreator Yang pemula ya Bukan dari kalangan artis Yang kayak bunai pribadi Itu ada yang kolom komentar isinya Subhanallah banget ya teman-teman Jadi mengkritiknya itu Lebih ke arah mental illness Jadi membuat mental kita tuh kayak sakit Mudah-mudahan bunai yakin kok Teman bunai ya Itu pasti kuat Pokoknya bunai ikut Aduh ngebacanya tuh kayak sedih gitu ya Makanya bunai berharap Kolom komentar bunai juga bisa menjadi Pahala jariah sama-sama Yang ngebaca kebetulan punya masalah sama Bisa saling mendoakan Minimal amin Jadi kan tingkatan iman terendah itu Pada amin ya Atau teman-teman Atau pada doa kita Oke jadi lanjutnya Dimana metode keizen ini Kita akan fokus pada step Bukan pada hasilnya Nah ini cocok banget sih Dengan ajaran Islam Yang mengajarkan bahwa kita Lebih disukai amalan kecil yang dilakukan secara konsisten Dibanding amalan besar Tapi dilakukannya hanya satu kali aja Bahasanya Kalau teman-teman Biasa sholat duha nih Sholat duha langsung Misalnya 8 rokaat Tapi besok-besoknya Itu gak sholat Allah lebih menyukai Yang sholatnya itu Mohon maaf 2 rokaat 2 rokaat Tapi dilakukan secara konsisten Kenapa bisa seperti itu Nanti kita akan bahas Di akhir video Jadi intinya Pada metode keizen ini Teman-teman melakukan Perubahan-perubahan kecil Yang bunda selalu bilang Please banget Naik levelnya Step by step Nikmati Relaksasi dulu Jadi jangan menjadikan Menabung ini Adalah sebuah target Tapi menabung ini Adalah sebuah jembatan Menuju target Dimana Kalau tabungan kamu Kekorek di tengah bulan Kamu gak menggagalkan Impian kamu Tapi tetap semangat Membangun jembatan kamu Untuk lebih baik lagi Nah jadi Seperti bunga yang indah Tumbuh perlahan Maka kebiasaan yang indah Kita hasilkan Dengan tumbuh perlahan Oke Jadi sampai menit ini Sebelum kita bahas Lebih lanjut lagi Bagaimana step by step Metode keizen ini Dalam mengatur uang Bunda mengucapkan Terima kasih dulu Untuk teman-teman Yang selalu mendukung channel Keluarga Bun Aya Like, komen, positif Subscribe adalah mood booster Terbaik bagi Bun Aya Semoga kebaikan teman-teman Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya Dan bagi kamu Yang baru bergabung Atau baru ngeklik video ini Jika berkenan Boleh bantu channel ini Supaya lebih berkembang lagi Dengan menekan tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Sehingga nanti bisa langsung terupdate Kalau Bun Aya upload video terbaru Mohon maaf banget ya Belum bisa bales komentar satu-satu Karena keterbatasan waktu Tapi semua komentar teman-teman Itu selalu Bun Aya baca Satu-satu ya teman-teman Sambil Wah Masya Allah Oke lanjut aja ya Jadi metode Keizen ini Kita akan membuat dulu Lorong borosnya Jadi please banget Jujur sama diri sendiri Kalau mau berhasil Kita akan menuliskan Seluruh lorong boros Yang membuat kita Selalu gagal kebablasan Setiap bulannya Seperti contoh Misalnya Kita selalu scrolling marketplace Bun Aya gak bilang Si orange, si merah, si biru, si hijau Itu gak ya Pokoknya Seluruh marketplace Yang membuat kita boros Yang kedua misalnya adalah Jajan terus-menerus Yang gak ada aturannya Jadi sekali lagi Bun Aya ingatkan ya Bahwa orang hemat itu Tetep jajan Tapi jajannya tuh keceh Dimana dia Gak mau jajan-jajan receh Yang abis itu Kayak bakal nyeselin diri lagi ya teman-teman Jadi kalaupun jajan Itu emang udah terorganize dengan baik Supaya apa Ya itu tadi Karena uangnya memang pas-pasan Bun Aya ngomong bukan yang uangnya gak ada Apa ya Gak ada serinya gitu ya Yang dapetin uangnya kayak cepet banget Regulasinya itu Bun Aya gak ngomong disini Bun Aya lagi ngebahas Orang-orang yang memang Dengan budget pas-pasan Itu harus bener-bener Mengorganisir keuangannya dengan baik Kenapa? Karena kalau enggak Mungkin Uangnya akan cukup Untuk bertahan hidup Tapi untuk kelangsungan hidup Yang kita pikirin Kedepannya Bukan berarti mengkhawatirkan rizki Tapi justru kita Mengatur rizki sedemikian rupa Supaya Allah percayakan lagi Nah jadi kalau di metode Keizen ini Teman-teman itu membuat dulu Seluruh lorong borosnya Ini bun Aya ambil contoh aja ya Kayak misalnya Sering scrolling marketplace Ini adalah kegiatan konsumtif Otomatis teman-teman Menghilangkan energi Untuk produktif Jadi misalnya Harusnya bisa masak nih Satu jam Enggak berasa Scrolling dalam satu jam Ya enggak di check out juga sih bun Aya Enggak apa-apa Cuma tetap aja sih Harusnya bisa melakukan Hal yang lebih produktif Jadi hal yang konsumtif Dan inget ya Setiap kita meluangkan Energi kita untuk negatif Untuk mengembalikan ke positif Itu susah banget teman-teman Enggak gampang Kayak mengembalikan telapak tangan Itu enggak gampang Nah yang kedua Misalnya contoh jajan Yang ketiga Misalnya males masak Yang keempat Misalnya enggak ada aturan Jadi misalnya Anaknya udah kita masakin nih Terus anaknya enggak suka Mau jajan bakso Mau jajan ayam Mau jajan mie ayam Itu kayak enggak ada aturan Yang penting Anaknya makan Oke Kalau anaknya mungkin usianya Di bawah 5 tahun Itu juga sebenarnya Enggak dibenarkan Tapi kalau untuk Di bawah 5 tahun Males masak Itu masih oke Tapi kalau udah di atas 5 tahun Kita usahain tuh Ada aturan teman-teman Enggak cuman keenak nih Kadang-kadang yang bikin kita boros Apa pasangan ya Pasangan yang enggak gampang Terima makanan Apa yang kita masak Nah itu boleh didiskusikan lagi Dan diatur lagi Untuk budgetnya Nah untuk hal-hal kayak gini Kita luangkan waktu 2 menit Itu mohon maaf ya Ada kakinya baby acne Jadi ini kan mejanya Diancurin bima Bunai nulisnya di lantai Teman-teman Tetap semangat pokoknya ya Di tengah hambatan Huruhara anak-anak Enggak apa-apa Mudah-mudahan tidak mengganggu Teman-teman ya Oke lanjut ya Jadi untuk hal-hal Yang membuat kita boros Kita boleh luangkan waktu 2 menit Abis itu udah dulu Nanti kalau mau lagi Kita luangkan waktu Pokoknya Setiap kita buka marketplace Di contoh Kita cuma punya waktu 2 menit Kita mau jajan Kita cuma punya waktu 2 menit Terus kayak gitu Dan kalau udah kita lakuin Kita wajibah checklist Jadi contoh kita udah Hari ini udah scrolling gitu Kita checklist Hari ini kita udah mikirin Baru mikirin aja ya Untuk jajan kita checklist Jadi untuk hal-hal yang seperti ini Kita luangkan waktu 2 menit Nah kalau dalam 2 menit Nggak terjadi apa-apa Yaudah dilupakan Karena hari ini Kamu sudah meluangkan waktu kamu 2 menit Untuk hal-hal yang membuat kamu bahagia Kayak scrolling Jajan Dan lain-lain Nah kita langsung tulis nih Kalahkan dan reward Jadi perbaikan kecil ini Kita harus juga Apa ya Evaluasi Setelah misalnya Kita mengalahkan marketplace Maka rewardnya Kita bisa mengumpulkan uang lebih Untuk membeli emas Kalau kita nggak jajan terus Kita bisa beli sofa baru Kalau kita rajin masak Kita bakal bisa beli kitchen set Dan kalau kita nggak mencicil hutang Kita bisa jalan-jalan ke hotel Atau kalau kita tadi nih Punya aturan yang jelas Untuk anak-anak Kapan dia jajan Kapan dia makan makanan rumah Kita bisa jalan-jalan ke hotel Sekeluarga Jadi jangan lupa juga Untuk menuliskan Apa yang wajib banget Kamu kalahin Dalam mengatur uang Dan apa yang bisa bikin reward kamu Setelah kamu berhasil Untuk mengatur uang Teman-teman Karena hidup ini Adalah tantangan Dan berhasil Jadi ini aja Yang bisa Bu Nai sharing Untuk hari ini Semoga ada inspirasi Yang bisa diambil Sampai jumpa lagi ya Di video keluarga Bunai lainnya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh